Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Pada saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit di lautan awan. Ada suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian sebuah pilar cahaya keluar dari dataran. Pilar ini tampaknya mendukung langit tanah roh iblis, dan gemuruh-gemuruh datang dari sana. Saat terus naik, sejumlah besar riak membawa dampak kuat menyebar dan menyebabkan awan mundur. Akibatnya, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi cincin cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual langit yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% dari Demon Spirit Land. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang melintas dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam hilang, burung hitam tiba-tiba berubah menjadi keren putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat mereka terbang dalam lengkungan yang indah. Tanah roh iblis dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi bagi penduduk untuk mengolah. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terbuka di langit. Energi iblis yang memenuhi tanah roh iblis bertabrakan dengan energi spiritual selestial yang muncul. Ada tabrakan sengit seperti, seperti api dan air, keduanya tidak akan bercampur, menyebabkan perubahan aneh terjadi. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual selestial dari satu pilar tidak tercipta, sudah cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, karena semakin banyak energi spiritual selestial yang keluar dari pilar, ia akhirnya dapat mencakup sekitar 50 km di sekitarnya. Ada cukup energi spiritual selestial untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang 50 km diisi dengan energi spiritual selestial, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai ketika energi spiritual selestial tidak bisa mengembang tetapi energi iblis tidak bisa menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianhou, pria parubaya berwarna ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianhou terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah muncul. Sejumlah besar asap hijau keluar dari celah dan kunci gua perlahan-lahan muncul. Hanya butuh tujuh hari baginya untuk membuka gua keempat. Saya sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya saya masih memandang rendah padanya saya menghabiskan hampir satu bulan untuk membuka gua ketiga. Ling Tianhou merenung ketika kanannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap segera mengelilingi batu hitam dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam bergetar dan formasi diaktifkan. Di bagian barat roh setan tanah, tanah milik negara setan roh. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar cahaya melonjak, gelombang dampak mulai menyebar keluar tanpa akhir. Pilar itu melesat ke langit bersama dengan gemuruh yang keras. Energi spiritual langit yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampaknya beresonansi satu sama lain ketika mereka melintas dengan hebat. Kekuatan mereka meningkat ketika mereka mencoba untuk menembus penghalang 50 km dan berkembang keluar. Pada saat yang sama, pilar cahaya lain melesat ke langit di selatan. Lebih banyak energi spiritual selestial meletus, dan pertempuran lain antara energi selestial dan iblis dimulai. Olsir duduk di dalam gua kedua, melihat formasi dengan tatapan tenang. Namun, ada cahaya aneh, hampir tak terlihat yang melintas di matanya. Tujuh hari, Olsir merenung diam-diam. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan atau rasakan. Tiga pilar cahaya muncul satu demi satu di Demon Spirit Land, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di Demon Spirit Land. Perubahan drastis dalam energi iblis membuat mereka panik. Tanah roh iblis yang tidak berubah selama bertahun-tahun tak terhitung sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika tiga pilar cahaya muncul. Energi spiritual selestial yang menyebar dari tiga pilar tampaknya memulai tiga pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas tanah roh iblis dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. Namun, ada terlalu banyak energi iblis yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual selestial dari tiga pilar tidak cukup untuk mengguncang tanah roh iblis. Di dalam gua pertama, pasangan kultifasi awan surgawi diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meskipun Wang Wei tampak tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, hari ini, hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hujuan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kami akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakan begitu lama kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu memancarkan aura sengit dan samar-samar mengungkapkan aura Wang Lin akan sangat akrab dengan The Demon Spirit Land, siapa yang tahu bahwa tempat ini dulu disebut alam surga roh surgawi. Wang Wei mendesah dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam melintas dan formasi diaktifkan. Energi iblis seperti racun. Hari ini, biarkan bentuk aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei bersinar terang. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual selestial tak berujung menyebar. Pada saat ini, empat pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Sejumlah besar energi spiritual langit keluar, dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menciptakan badai energi spiritual selestial yang menyapu Demon Spirit Land. Ketika energi spiritual selestial menyapu tanah merah gelap itu seolah-olah lapisan debu terhapus mengungkapkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai menyapu. Badai langit menyapu hutan lebat. Pohon-pohon mengerikan di hutan iblis bergetar dan semua kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang mengjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar ketika badai energi spiritual surgawi melanda. Pada saat ini, ada seekor harimau hitam dengan tanduk tunggal di kepalanya terbaring rendah, dan matanya bersinar. Itu menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Sebelum itu berdiri sekelompok rusa setan. Rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik dalam sedikit petunjuk untuk menjadi jinak. Sama seperti harimau hitam yang akan menerkam, badai energi spiritual langit menyapu. Ini seolah-olah badai telah menyapu semua energi iblis. Tanpa energi iblis, tanah tidak lagi merah dan menjadi hijau sekali lagi. Rusa yang saling menggigit semuanya bergemuruh di tanah. Warna ungu tubuh mereka memudar, menunjukkan warna asli mereka, dan mereka memancarkan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan menerkam gemetar dan mengeluarkan raungan. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu dipenuhi dengan energi spiritual selestial, dan kemudian keganasannya hilang dan digantikan dengan kecerdasan. Ketika badai energi spiritual surgawi melanda, hutan iblis berubah sepenuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan tampak jernih, itu dipenuhi dengan energi iblis. Jika seseorang meminumnya terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisiknya. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh dengan invasi energi iblis. Seekor ikan seukuran telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah merobek manusia menjadi berkeping-keping. Namun, saat energi spiritual langit menyapu, seolah-olah lapisan kabut telah menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan air itu sendiri mengandung sedikit rasa manis kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampilan mengerikan mereka menjadi penampilan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh tanah roh iblis berubah ketika energi spiritual surgawi melanda. Itu adalah seolah-olah dunia harus seperti ini, tetapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi tanah setan. Sekarang keempat pilar cahaya melepaskan energi spiritual selestial yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari tanah ini. Kegelapan di tanah meleleh seperti salju ketika cahaya menggantikannya. Energi iblis yang mengisi tempat itu dengan cepat didorong menjauh. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang tanpa ampun dihilangkan, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku tanah roh iblis tersapu oleh ini energi iblis. Wajah setiap orang dipenuhi dengan rasa sakit ketika mereka jatuh, tidak dapat berdiri diam. Energi setan keluar dari tubuh mereka dan dihamburkan oleh energi spiritual selestial. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun sekarang semua habis. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Alih-alih, itu diganti dengan perasaan dan kebingungan yang menyegarkan. Ketika keempat pilar terus melepaskan energi spiritual selestial, perlahan-lahan itu memenuhi dunia. Saat ia menyapu tanah, bahkan langit menjadi cerah. Semua energi iblis tampak menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan, dipenuhi dengan hijau gunung dan tebing yang jelas. Derek terbang di udara dan tangisan binatang roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surga surgawi. Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis bertahan di alam surga surgawi yang dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual selestial yang mengalir ke daerah itu, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surga surgawi, ada genangan air. Wajah iblis muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual selestial yang telah menyapu, dan matanya melepaskan cahaya iblis. King Lin merencanakan ini dengan baik. Aku tidak berharap perubahan besar terjadi ketika gua dibuka. Jika aku tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, aku akan benar-benar ditekan sekarang. Namun, tidak ada yang penting sekarang. Bahkan jika Demon Spirit Land kembali ke keadaan semula, itu tidak masalah. Sekarang gua sudah terbuka, aku akan berhasil kali ini. Setan kuno, Kaisar Surgawi, aku, Beilou akan datang. Setan kuno mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari kolam air dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual selestial menyapu olehnya, tetapi ketika mendekati dia, itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga-surgawi, Yau Kikwe mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi melewatinya. Saat dia merasakan energi spiritual selestial, tubuhnya bergetar. Lalu matanya melepaskan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual selestial di sekitarnya. Energi spiritual selestial dihancurkan dan diserap. Tubuh Yau Kikwe berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia mengambang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat yang menutupi penampilannya, tapi aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerbu ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual selestial. Itu adalah negara setan api, di mana sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual langit terbang oleh patung Wang Lin di kedalaman sekte pemurnian jiwa. Energi spiritual selestial mencoba untuk menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi tangisan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual selestial tiba, jutaan murid sekte pemurnian jiwa merasakan kecemasan di dalam menangis. Tanpa ada yang bertanggung jawab, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh fragment jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual selestial. Namun, energi spiritual selestial terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti perahu kesepian yang mengambang di antara gelombang amarah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi dengan ketakutan, tetapi mereka mengepalkan gigi dan diadakan pada. Tepat pada saat ini, sebagian dari energi spiritual selestial berubah seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Tidak hanya itu tidak menyerang, itu membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan tiga bagian lain dari energi spiritual selestial. Tiga bagian energi spiritual selestial tidak menyerang dengan paksa dan sebaliknya pergi sekitar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan tiga lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Ketika energi spiritual surgawi memenuhi alam surgawi-roh surgawi, empat pilar bersinar cerah, menyebabkan tanah diselimuti cahaya. Empat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah lapisan perlindungan dijalin di atas alam surgawi-roh surgawi. Alam surgawi-surga alam masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sendiri sekali lagi. Saat ini, ketika cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi pada pusat alam surgawi-roh surgawi. Ada pegunungan tak berujung di tengah empat pilar. Bumi berguncang, banyak gunung jatuh, dan debu beterbangan ke udara. Dari kejauhan, semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, memperlihatkan seekor naga ungu. Naga ungu mengeluarkan raungan dan gunung-gunung yang tersisa hancur. Naga ungu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang surga. Naga ini sangat bermartabat dan mengungkapkan tatapan yang sangat dingin. Setelah itu muncul, gunung lain berkisar runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian lebih banyak gunung runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu per satu. Pada akhirnya, ada sembilan naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan raungan naga yang sepertinya bertahan selamanya. Sembilan naga ungu ini bersilangan satu sama lain, dan ketika cahaya ungu menyala, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual selestial di daerah itu meledak dengan sangat hebat. Formasi sembilan naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan itu memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian tiga orang berjalan keluar. Mereka adalah Ling Tianhou, pria parubaya berwarna ungu, dan di antara mereka adalah Master Void. Dia membuka matanya dan mereka bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka bengkok dan orang lain berjalan keluar. Saat orang ini muncul, Ling Tianhou semata menjadi ganas. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat Olsir. Ekspresi Olsir adalah normal ketika dia melihat ke arah Master Void dan dengan tenang berkata, Olsir menyapa Fellow Cultivator Void. Master Void samar-samar tersenyum dan mengangguk. Ling Tianhou mengundang saya, jadi orang tua ini datang untuk melihat. Olsir melihat formasi sembilan naga dan dengan tenang berkata, Saya tidak percaya diri hanya dengan kekuatan saya, tetapi karena Fellow Cultivator Void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Ketika keduanya berbicara, dua distorsi yang berbeda dalam ruang muncul di sisi berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan Kultivasi Langit Surgawi dan Wang Lin. Seorang toko ilusi mengikuti pasangan Kultivasi Langit Surgawi. Di belakang Wang Lin ada Situnan, Master Hollowin, dan teman-teman. Ketika kedua belah pihak muncul, mereka mulai mengukur yang lain. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei bergetar saat dia dengan hati-hati memandang Wang Lin. Matanya mengungkapkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin mendarat di pasangan budidaya Celestial Cloud. Dia pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zoe. Wang Wei menatap Wang Lin dengan penuh minat dan tersenyum. Kamu Wang Lin, orang yang mengambil kunci ke gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak bisa melihat melalui kultifasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultifasi yang tidak bisa dia lihat. Pasangan kultifasi awan surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultifasi ini membentuk Yao Kikwe. Setelah mereka mengendalikan gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya harus menjadi pasangan kultifasi itu. Wang Lin dengan tenang berkata, Aku, Hu Juan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kehilangan taruhan kami saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pembatasan di pintu masuk tidak habis di Fire Demon Country ditempatkan oleh Anda? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan bilah rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Ketika saya seusiamu, saya tidak dapat menempatkan batasan rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya penuh dengan kekaguman. Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, itu tatapannya tampak santai disapu oleh bayangan di belakang Wang Wei. Saat tatapan Wang Lin melintas, mata Zhou Yi melintas samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang ada di depan adalah wanita paru baya yang cantik. Di belakangnya ada empat muridnya, termasuk Yan Qin dan yang bisa menjadi brilliant void scientist berikutnya. Wanita cantik itu datang dan melihat sekeliling. Pertama dia menyapa Olsir, lalu dia dengan hati-hati menatap pasangan budidaya Celestial Cloud, dan kemudian mengangguk ramah ke arah Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di sebelah Master Void. Ekspresi Olsir normal, tetapi dia mengerutkan kening. Dua pria tua tiba setelah wanita cantik itu. Pria tua itu duduk di atas labu dan pria berpakaian hitam. Lelaki tua di labu memandangi semua orang. Ketika dia melihat pasangan kultifasi langit surgawi, murid-muridnya menyusut, dan setelah merenung sejenak, dia tiba di sebelah Olsir. Adapun pria berkulit hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di sebelah Wang Lin dan teman-temannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia memandang pria berkulit hitam itu. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini, tapi dia samar-samar merasa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan dia tidak suka dekat dengan orang-orang. Pria berpakaian hitam itu terlihat Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. Bawa aku masuk. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi sembilan naga perlahan-lahan berputar di bawah cahaya ungu. Namun, pada saat ini, api iblis yang kuat menyerang ke sini. Dalam sekejap, api iblis itu tiba dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, itu dikelilingi oleh energi iblis, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas wajah orang itu. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, sosok iblis itu juga menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik pandangan mereka dan berdiri di sebelah olsir. P. Olsir netral saat dia mengangguk. Namun, tatapannya jatuh di kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pria muda berbaju merah perlahan berjalan masuk dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa keindahan setan. Kepalanya benar-benar halus tanpa seutas rambut. Ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. Little Brother Wang, saya datang terlambat. Beilou, ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Kamu tidak terlambat? Ini adalah waktu yang tepat. Penampilan pemuda berkepala botak menyebabkan murid-murid guru void menyusut. Ada kilasan dingin di mata pasangan kultifasi langit surgawi. Hanya olsir yang secara bertahap mengungkapkan senyum. Formasi sembilan naga diaktifkan dan energi spiritual celestial memenuhi area tersebut. Ketika sembilan naga ungu bergerak dan meraung, ada kilatan intens cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km. Cahaya cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Tidak ada yang tahu bahwa seperti apa Gua kelima di alam surga-surgawi di mana Dewa Langit King Lin terlihat, bahkan ukurannya. Hanya King Lin yang diizinkan masuk kembali saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan pelanggar pun terbunuh. Bahkan King Suang tidak pernah mengambil setengah langkah di dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, ketika cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya hancur menjadi tak terhitung jumlahnya potongan oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tetapi ia tidak merasakan sakit. Rasanya seolah-olah itu berlangsung selamanya, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya berlangsung sesaat. Wang Lin muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan tidak mungkin untuk melihat ujung cakrawala. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin topan bertiup. Bahkan langit redup, seolah-olah ada selubung abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa tertindas. Wang Lin menatap langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya muram. Naluri ilahinya sudah menyebar, tetapi akal ilahinya, yang dapat dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini. Wang Lin adalah satu-satunya orang di dalam jangkauan indera ilahinya. Tampaknya semua orang yang masuk berserakan, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil merenung, Wang Lin melayang di udara. Namun, setelah dia hanya melayang seratus kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan perasaan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu-ragu dan sinar biru kanan keluar dari mata kanannya dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Saat perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga segera menyentuh perisai cahaya biru. Ada ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari seratus kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Dia kemudian membentuk tinju dan melemparkan tinju tanpa ragu-ragu. Bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya, dan tinjunya berisi kekuatan Dewa Kuno. Tinju ini bertabrakan dengan gas abu-abu dan membuat gas abu-abu runtuh. Namun, tidak hanya runtuhnya gas abu-abu yang tidak membuat Wang Lin rileks, itu menyebabkan muridnya menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Gas abu-abu yang runtuh tidak menghilang tetapi berubah menjadi sepuluh helai gas abu-abu yang bahkan lebih kuat yang menembaki Wang Lin dari sepuluh arah yang berbeda. Keributan berlanjut ketika Wang Lin terpaksa mundur, dan gas abu-abu bergerak lebih cepat, mengejarnya. Meskipun semuanya terhalang oleh perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari sepuluh ribu kaki. Ketika dia melihat serangan gas abu-abu sekali lagi, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi padanya. Ketika mereka bertabrakan, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melemparkan Tinju. Adegan yang membuat Wang Lin terengah-engah terjadi sekali lagi ketika keributan berlanjut. Lebih dari sepuluh untai gas abu-abu runtuh, tetapi mereka berubah menjadi lebih dari seratus helai yang dibebankan pada Wang Lin. Apa-apaan ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak menderita banyak reaksi selama pukulan pertama, tetapi reaksi pada pukulan kedua sangat besar. Tangannya masih sakit karena pukulan itu. Meskipun rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melemparkan pukulan ketiga. Saat ia dengan cepat mundur, perisai cahaya biru itu mengelilingi Wang Lin, menentang serangan gas kelabu. Pergerakan Wang Lin yang dipikirkan seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini ketika ia mundur dari pengejaran gas kelabu. Gerakan Wang Lin menarik garis panjang di padang pasir. Teleportasi tidak digunakan di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spatial bending. Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak satu inci. Saya baru saja masuk, tapi saya sudah menemukan hal yang aneh. Wang Lin menunjukkan senyum masam. melihat bagaimana gas abu-abu tanpa henti dalam pengejarannya, niat membunuh melintas di matanya. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, panggil angin. Karena kekuatan fisiknya tidak dapat menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia yang redup ini dan kemudian empat naga hitam muncul. Namun, tepat ketika keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untayan gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu-abu dihubungkan bersama untuk membentuk angin puyuh yang menyapu daerah itu. Wang Lin tertegun saat keempat naga hitam dari Col de Win tersapu pergi. Wang Lin merasakan kulit kepalanya menggelitik dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh kelabu di belakangnya menjadi lebih besar dan lebih besar karena menyerap lebih banyak gas abu-abu. Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 10 ribu kaki saat mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa dimanapun angin puyuh lewat, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, angin puyuh tumbuh lebih besar dan lebih besar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan dewa kunonya memasuki tungku, menyebabkan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada seribu kaki jauhnya. Meskipun hanya seribu kaki, itu memberi Wang Lin tekat. Angin puyuh hanya butuh sedetik untuk menyeberang seribu kaki. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan dewa kuno di tungku untuk melarikan diri, itu masih belum cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh. Bahkan jika itu hanya sesaat, itu akan memberi Wang Lin secerca harapan. Dia menyentakan kepalanya ke belakang dan menyentuh tasnya. Lebih dari selusin pedang terbang keluar dari tasnya. Saat pedang ini terbang keluar, mereka membentuk formasi pedang dan dibebankan pada angin puyuh yang masuk. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati sekarang. Saat selusin pedang mendekat pada angin puyuh, Wang Lin berteriak, pedang, meledak. Saat dia berteriak, salah satu pedang besar itu mengeluarkan aura yang merusak dan meledak menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan di angin puyuh. Pada saat yang sama, semua pedang besar yang tersisa meledak seperti ini. Fragment yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh, menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasa sakit hati untuk itu, pedang, tungku dewa kuno terlintas. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari seribu kaki. Setelah dia muncul, tungku dewa kuno menyala sekali lagi. Setelah berkedip sembilan kali berturut-turut, Wang Lin muncul hampir sepuluh ribu kaki jauhnya, tetapi dia tidak santai. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya. Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengepalkan giginya dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Sebuah retakan muncul di hadapannya, dan ketika tangan kanannya mengulurkan tangan, ilusi dewa Slying Spear muncul. Memegang dewa Slying Spear, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekat pada angin puyuh dan melewatinya. Aura destruktif meletus dan meledak seolah-olah langit dan bumi bergetar. Angin puyuh runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku dewa kuno sekali lagi. Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun, ekspresinya langsung berubah pucat pada adegan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh sama dengan gas abu-abu. Itu berubah menjadi puluhan lebih banyak angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Apapun yang dia coba, dia tidak bisa membuat angin puyuh menghilang. Semakin dia menyerang, semakin banyak angin puyuh muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan sesuatu seperti ini. Dengan kultivasinya, ia secara alami melihat bahwa tidak ada angin puyuh yang palsu dan semuanya nyata. Aku bisa te menyebarkannya, gunakan harta, atau gunakan mantra. Setelah angin puyuh ini pecah lagi, itu akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana saya akan menghindarinya? Angin puyuh semakin dekat dan lebih dekat dan terus menyerap gas abu-abu yang muncul, membuatnya lebih kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku dewa kuno, dia hanya bisa menjaga ini untuk waktu yang singkat. Segera, angin puyuh akan mendekat. Karena aku tidak bisa mengelak, aku harus melawan mereka. Wang Lin hanya berhenti. Dia tidak bisa memberi angin puyuh lebih banyak waktu untuk berkuasa. Saat dia berhenti, kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sebenarnya dewa kuno muncul sekali lagi. Tubuh ini yang tingginya ribuan kaki tampaknya mampu mendukung dunia. Lima bintang dewa kuno berputar dengan cepat ketika sepuluh angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia berjalan maju, tungku dewa kuno menyala dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surgawi-surga berdiri sebuah jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Kadang-kadang, bayangan mengerikan akan muncul di air. Ada seseorang yang duduk di jembatan kayu. Mustahil untuk melihat penampilannya, tetapi orang bisa melihat bahwa sosok itu mengenakan baju sirah. Dia ditutupi oleh kabut hitam pekat yang dipenuhi energi iblis. Energi iblis itu padat, seolah-olah ini adalah iblis neraka. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Sebelum dia melayang botol kecil, botol disegel oleh gabus, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan haus darah, dan dia mengjilat bibirnya. Dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan antar tulang. Siapa yang akan menjadi yang pertama keluar, sudah bertahun-tahun sejak aku mencicipi daging manusia. Tubuh dewa kunonya setinggi ribuan kaki, membuatnya merasa seperti Wang Lin yang bisa menopang langit. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh. Angin puyuh ini tidak bisa dihancurkan dengan paksa Wang Lin sudah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Tepat saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian mengeluarkan raungan, dan alih-alih memanggil perisai cahaya biru, dia melawan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa kuno saya. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berada dalam kontak dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menabrak tubuhnya. Secara khusus, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek tubuhnya menjadi potongan-potongan untuk diserap oleh angin puyuh. Ketika angin puyuh benar-benar mendarat di tubuh Wang Lin dan mencoba untuk merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping, itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara letupan yang datang dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia dipaksa mundur tiga langkah. Ketika dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul seribu kaki jauhnya dan menghindari serangan empat angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang dapat ditahan tubuhnya. Seorang kultifator biasa akan terkoyak, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak akan lolos. Bahkan saya merasakan sakit dengan tubuh dewa kuno saya. Apa sih angin puyuh ini? Ada kilatan dingin di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru melintas di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika saya menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kuno saya, saya harus bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin bergerak lurus ke arah angin puyuh. Tiga angin puyuh bergerak tercepat, dan ketika mereka bergerak menuju Wang Lin, mereka menabrak perisai cahaya biru. Ada gemuruh keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuatnya jadi Wang Lin harus mundur. Sembilan angin puyuh lainnya bergegas mendekat dan menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru diputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah retret tanpa akhir, dan ketika angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat kesembilan angin puyuh menghilang, Wang Lin mundur dari jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya di lima bintang. Meskipun perisai cahaya biru memblokir angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis belum berakhir masih ada lima belas angin puyuh datang padanya, lima belas angin puyuh tampaknya berbaris sebelum mereka menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak dapat memisahkan angin puyuh, karena kecepatan mereka. P. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menghancurkan bumi bergema dalam sekejap, lima belas angin puyuh menabrak perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar dan seteguk darah menyembur, tapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Wang Lin menabrak tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut untuk berangkat. Sejumlah besar pasir ditendang ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia tersenyum masam saat dia berjuang untuk bangkit dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun pasir hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini adalah pertama kalinya tubuh dewa kuno bintang lima saya terluka seperti ini. Saya tidak tahu apa itu angin puyuh, tetapi kekuatannya luar biasa. Jika saya membiarkannya terpecah sekali lagi, maka saya tidak akan bisa menolaknya hari ini. Ekspresi Wang Lin suram. Setelah tubuh asalnya dan avatarnya menyatu, dia bisa bertarung dengan seorang pembudidaya Nirvana Klinser. Awalnya, dia percaya bahwa dia cukup aman terhadap siapapun kecuali pembudidaya Nirvana Klinser tahap akhir dan monster tua Nirvana Saterer, terutama mengingat fakta ini tubuh dewa kuno sangat kuat. Namun, pada saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Ketika dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah dewa kuno. Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan dapat menghabiskan hidupnya. Baru-baru ini, saya sudah terlalu mudah. Peningkatan dalam kultivasi dan integrasi tubuh asli saya telah membuat saya menjadi kurang berhati-hati dari sebelumnya. Wang Lin merenung diam-diam. Dia mengepalkan tangan dan matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Tatapan seperti ini tidak muncul di matanya dalam waktu yang lama. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap hati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah gua kaisar langit King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi saya tidak boleh lalai sama sekali. Aku harus berjaga-jaga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyebarkan indera ilahi tetapi berputar di sekitar tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke depan. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan bahwa gas abu-abu akan muncul, itu sebagian besar disebabkan oleh akal ilahinya. Meskipun kekuatan gas abu-abu kuat pada awalnya, dia masih bisa menahannya. Namun, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia menyebarkan akal ilahi sekali lagi, apa yang akan muncul bukanlah gas kelabu melainkan sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh, dan itu berasal dari Wang Lin memahami surga selama lebih dari seribu tahun. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin menyala dan dia menamparkan tasnya. Bendera jiwa muncul di tangannya dan dibuka dengan goyang. Tangan kiri Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan sebuah fragmen jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang sengit, tetapi telah lama kehilangan kemauannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Dengan hormat melayang di depan Wang Lin, Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis fragmen jiwa. Dia meninggalkan sedikit rasa ilahi di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia menyerbu ke depan. Setelah 15 menit, ia sangat jauh dari fragmen jiwa. Dia mengambil napas dalam-dalam, tetapi tidak menyebarkan perasaan ilahinya. Sebagai gantinya, dia mengirim pesan. Rasa ilahi yang tersisa pada fragmen jiwa menyebar. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di pikiran Wang Lin. Dia memutuskan hubungannya dengan indera ilahi tanpa ragu-ragu. Saat indera ilahi terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas cun fragmen jiwa. Sinar cahaya abu-abu jatuh dari langit dan mendarat di fragmen jiwa, benar-benar melenyapkannya. Keringat dingin datang dari dahi Wang Lin. Untungnya, dia sudah siap dan telah memotong rasa ilahinya dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi apapun di lokasinya. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulit kepalanya menggeliat. Meskipun cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang didapat Wang Lin lebih menakutkan daripada lusinan angin puyuh yang menyatu bersama. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin bergerak melalui gurun pasir hitam. Tidak ada malam atau siang langit selalu redup seolah-olah terhalang oleh badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu satu bulan. Selama bulan ini, dia tidak melihat seorang pun dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain dia adalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, bahkan pikiran seseorang akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini seperti tanah terlarang, penjara yang akan menyebabkan keputusasaan muncul di hatimu, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun pembudidaya tidak dapat dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menderita penindasan ini. Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka akan menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir akan berubah menjadi setan. Jika seorang penggarap setan ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, jiwa asal mereka akan benar-benar berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan berjalan maju. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu-abu aneh itu lagi. Namun, tidak hanya perasaan krisis tidak hilang, itu menjadi lebih kuat ketika ia bergerak maju. Beberapa kali sepanjang periode ini, Wang Lin jelas merasakan perasaan ilahi yang tersapu oleh angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak bisa menemukan sumber indera ilahi ini. Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan pecahan jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, fragment jiwa runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak melintasi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ, situ berjalan di jalan setan, jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Wang Lin merenung sebagai dia mengangkat tangannya dan meraih wajahnya. Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan kanannya. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang berserakan darinya. Energi iblis, mata Wang Lin menyala dan dia tanpa ampun diperas. Sesaat, gas hitam itu runtuh dan menyebar. Segera menutupi seribu kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak ketika dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia berpikir, mungkin aku bisa melakukan ini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak terbatas ini, tidak ada yang bisa memberi tahunya arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan maju untuk menemukan jalan keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi berlalu. Setelah terjebak di sini selama dua bulan, gas hitam telah mengepung Wang Lin. Dari jauh, Wang Lin tampak agak kurus dan seperti dewa iblis. Dia perlahan bergerak maju. Pada hari ini, Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap muram saat ia bergerak maju. Namun, pada saat ini, rasa ilahi yang samar melanda Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti ketika dia bergumam, kesembilan kali. Selama dua bulan ini, ini adalah kesembilan kalinya rasa ilahi melanda. Yang memberi Wang Lin lebih banyak tekanan adalah bahwa perasaan ilahi berbeda setiap kali. Jelas itu adalah sembilan orang yang berbeda. Setelah tiga napas waktu, indera ilahi mundur dan disapu oleh Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Setelah akal ilahi mundur, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan. Matanya berbinar ketika dia bergumam, masih belum cukup. Saat berjalan melalui padang pasir ini, terutama ketika tidak ada matahari atau bulan, mudah untuk lupa waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesendirian, ia akan menjadi gila di sini. Dibandingkan dengan kesepian di sini, dekade kultivasinya atau ratusan tahun ia habiskan di tanah dewa kuno semua lebih intens. Kesepian di sini benar-benar tidak banyak. Saat dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang di kejauhan. Seolah-olah sosoknya dapat mengungkapkan kesepian di dalam hatinya. Satu orang, satu dunia secara diam-diam ada, berjalan dengan tenang tanpa akhir. Satu bulan, satu bulan, satu bulan, Wang Lin berjalan melalui gurun pasir hitam selama enam bulan. Seorang kultifator biasa akan menjadi gila. Ini bukan budidaya, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan untuk sendirian di dunia. Namun, semua ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Pei gurun hitam meluas tanpa henti. Perasaan ilahi melanda Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Perasaan ilahi ke-32, aku punya energi iblis yang cukup. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia dipenuhi energi iblis, seperti nyala api hitam yang mengamuk di padang pasir. Perasaan ilahi menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa nafas kemudian, indera ilahi ke-32 mundur dengan cepat. Namun, begitu melewati Wang Lin, energi jahat dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, terakumulasi selama setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin diam-diam menunggu energi jahat yang secara alami muncul di sini dan mengumpulkannya. Selama waktu ini, dia harus berhati-hati untuk tidak membiarkan energi jahat ini mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini, semuanya meletus. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam itu akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha melahap indera ilahi yang mundur. Saat akal ilahi berusaha untuk mundur, sebagian darinya dihancurkan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi iblis. Perasaan ilahi dengan cepat berkontraksi dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Itu akan melarikan diri jauh. Ada kilasan dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu enam bulan untuk saat ini, dan semuanya masih dalam rencananya. Saat indera ilahi lolos, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. P. Saat ini, semua energi jahat di sekitarnya menyebar seperti orang gila. Saat Wang Lin berdiri di sana, helai gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki. Ketika gas hitam dilepaskan dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh dan anggur, penampilan sejatinya akhirnya bisa dilihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkesiap jika mereka melihatnya sekarang. Meskipun Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, rambutnya yang panjang hitam seperti tinta seperti mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga dalam sekejap, dia tampak seperti sekantung tulang. Secara khusus, matanya tenggelam dengan jejak pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti seorang kultifator normal tetapi seorang kultifator setan. Selain itu, temperamen ganas mengelilingi Wang Lin membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya, setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan bisa mengumpulkan energi iblis begitu banyak. Dia harus berkultifasi di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin dapat melakukan ini karena dia bukan seorang kultifator yang saleh. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari seribu tahun kultifasinya, terutama ketika dia menggunakan jari iblis, yang memungkinkannya untuk menjadi pembudidaya setan untuk sesaat. Dia telah pergi ke ekstrim untuk menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua tangannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis dengan cepat meluas. Saat akal ilahi akan melarikan diri, Wang Lin mengeluarkan araungan. Sebelum raungan ini, energi iblis tak berujung tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi iblis dari setengah tahun yang lalu, saat itu runtuh, itu dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat iblis menyebar sebelum menutupi ratusan ribu kilometer. Perasaan ilahi yang melarikan diri diselimuti di dalam. Jika ini dia, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua masih ada langkah tiga. Saat energi iblis menyebar ke ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin menyerbu ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan seolah-olah dia adalah sambaran petir. Pada saat yang sama, pembulu darah hitam di wajahnya bergerak, dan begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblis ke langit. Dia meminjam kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia sehingga akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap diselimuti energi iblis ini. Pada saat ini, pikiran Wang Lin jernih. Ini adalah momen kebenaran. Dengan setiap nafas, lebih banyak energi iblis akan menghilang, dan jika ia tidak dapat menemukan sumber indera ilahi, setengah tahun kerjanya akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat ia mengisi daya maju seperti meteor ke tempat ia telah mengunci indera ilahi lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Energi jahat yang mencakup ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan kecepatan cepat. Namun, lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat di dalam energi iblis. Tidak mungkin untuk melihat penampilan sebenarnya dari bayangan ini Anda hanya bisa melihat bayangannya. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan indera ilahi yang melanda adalah kuncinya. Namun, Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa indera ilahi lainnya tidak memicu reaksi apapun, Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan reaksinya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Zhou Yi, dia bahkan tidak akan bisa membantu si Tunan menghilangkan racun. Setengah tahun yang lalu, ketika dia menemukan bahwa dia telah memadatkan jejak energi jahat dan menghancurkannya, dia memperhatikan sesuatu. Ketika energi iblis menyebar sejenak, Wang Lin merasa seperti berada di dalam kehampaan. Dia samar-samar mendapatkan pemahaman tentang tempat ini dalam kekosongan ini. Dia menyebarkan perasaan ilahinya, dan itu langsung menyebar lebih dari seribu kaki tanpa halangan. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang bingung. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan untuk mempersingkat waktu yang diperlukan, dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya cukup cepat untuk menjadi pembudidaya setan sejati. Ini membuatnya memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya mahal. Tidak hanya perubahan penampilan Wang Lin, sekarang ia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini, ia bergerak dengan penyebaran penuh saat ia maju ke depan, dan indera ilahinya menyebar ratusan ribu kilometer. Saat energi iblis menghilang, jarak dengan cepat memendek. Perasaan ilahinya yang menyebar di dalam energi iblis tidak menyebabkan reaksi dari padang pasir. Namun, Wang Lin tahu bahwa saat indera ilahi pergi keluar dari energi jahat ini, itu akan menyebabkan gurun pasir hitam bereaksi. Cahaya abu-abu yang turun setengah tahun yang lalu selama percobaannya adalah sesuatu yang masih diingat Wang Lin di dalam hatinya. Saat ini, dia dengan cepat bergerak dengan indera ilahinya yang terkunci pada indera ilahi yang mundur dengan cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak energi jahat, itu masih cepat menghilang, jadi sekarang kurang dari setengahnya tetap ada. Wang Lin menggertakkan giginya dan meraum di dalam hatinya, sedikit lebih cepat. Perasaan ilahi yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Itu tidak lagi lolos tetapi dibebankan ke langit. Itu terputus. Mata Wang Lin menyala, dia sudah mengharapkan orang lain untuk melakukan ini, memotong sebagian dari rasa ilahi sehingga lokasi mereka tidak akan ditemukan. Saat akal ilahi terputus, Wang Lin mengeluarkan seteguk besar darah. Darah bersinar terang, dan Wang Lin melompat ke dalamnya dan melaju ke depan. Melarikan diri dari darah. Melarikan diri darah adalah melukai diri sendiri dengan imbalan peningkatan kecepatan yang ekstrim. Alasan Wang Lin tidak menggunakannya melawan angin puyuh setengah tahun lalu adalah karena angin puyuh terus-menerus menyerap gas abu-abu dan meningkatkan kecepatan. Darah yang keluar hanya memberikan ledakan kecepatan untuk waktu yang singkat. Akibatnya, ia pada akhirnya tidak dapat melarikan diri. Cahaya darah melintas dan kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dia mengabaikan indera ilahi yang terputus dan terus menyerang arah indera ilahi itu berasal. Meminjam sedikit energi iblis yang tersisa, dia bergegas keluar, mengejar rasa ilahi yang terputus. Di kejauhan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin. Bayangan ini menjadi lebih besar dan lebih besar di mata Wang Lin sampai terungkap sendiri. Murid Wang Lin menyusut. Dia akrab dengan bayangan ini, sangat akrab. Itu adalah menara hitam yang berdiri di dalam gurun pasir hitam tak berpenghuni ini. Itu dipenuhi dengan energi iblis begitu banyak sehingga orang bisa merasakan aura gila dari jauh. Wang Lin telah melihat menara hitam seperti ini sebelumnya. Di negara setan langit, dengusan dingin hampir membuat tubuh Wang Lin runtuh terakhir kali dia ada di sana. Dia tidak bisa melarikan diri dari mantra dari menara di Demon Spirit Land. Jika bukan karena simulasi buah ascension celestial, dia akan kehilangan jejak menara iblis yang tersebar. Setan yang terpencar. Saat itu, Bay Lo mengatakan bahwa ada sembilan setan yang tersebar di bawah setan kuno. Saya bertemu satu-satunya di Demon Spirit Land. Saya tidak berpikir saya akan menemukan menara iblis yang tersebar di sini. Mata Wang Lin menyala dan dia berhenti. Ekspresinya berubah sedikit merah. Ini adalah reaksi dari menggunakan pelarian darah. Energi iblis yang tersisa di udara juga menghilang. Ada menara iblis yang tersebar di sini, dan setan kuno Bay Lo sangat ingin datang. Bunga Surgawi mengatakan bahwa setelah alam Surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin terluka parah. Kemudian dia terjerat oleh dua orang luar dan dipaksa untuk budidaya pintu tertutup di sini. Kedua orang luar itu mungkin adalah Demon Bay Lo kuno dan setan kuno. Saat Wang Lin melihat menara hitam, itu adalah seolah-olah sambaran kilat melintas di benaknya dan dia tercerahkan. Berbagai pikiran melintas di kepalanya. Mata Wang Lin bersinar ketika ia tampaknya memahami sedikit situasi. Setan kuno Bay Lo terbagi menjadi sembilan bagian dan kemudian disegel di dalam tanah roh iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang awalnya merupakan tanah Surgawi berubah menjadi tanah setan, siapa itu yang menyegel setan kuno Bay Lo, dan mengapa hanya ada setan yang tersebar dan bukan setan kuno di tanah roh iblis. Dimana iblis kuno, dengan analisis ini, iblis kuno ini pasti ada di sini di gua kelima, tempat Kaisar Surgawi King Lin berada. Wang Lin tiba-tiba tercerahkan. Dia sudah lama curiga ini, dan begitu dia melihat menara iblis yang tersebar, dia mulai berspekulasi. Setan yang berserakan, aku tidak tahu apakah aku bisa melawan iblis yang berserakan dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Energi asal dalam dirinya tubuh bergerak dan menekan luka-luka darinya menggunakan darah. Permusuhan muncul di wajahnya, setengah tahun menunggu dan efek energi iblis menyebabkan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Terutama sekarang, ketika penampilannya sangat ganas. Wang Lin melangkah ke arah menara. Menara hitam tidak terlihat jauh, tapi masih jauh di dalam ini gurun pasir hitam. Namun, itu bukan apa-apa untuk Wang Lin, dan dia dengan cepat menutup celahnya. Namun, saat dia bergerak maju, tanah sebelum menara hitam bergetar. Butir-butir pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk lusinan orang yang terbuat dari pasir. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat kuno dan dipenuhi dengan energi jahat. Energi iblis mereka menyatu bersama di udara untuk membentuk sosok aneh. Ini adalah sosok seorang lelaki tua. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan kemudian dia menunjuk padanya. Beberapa lusin orang pasir mengeluarkan raungan dan menyerang Wang Lin. Sinar mantra memenuhi langit dan mantra berwarna-warni melintas saat mereka mendekat pada Wang Lin. Keganasan pada wajah Wang Lin meletus setelah enam bulan menahan. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di hadapan orang pasir dan jari telunjuk kanannya langsung menekan ke bawah di antara alis orang pasir itu. Dengan suara keras, orang pasir itu bergetar dan jatuh ketumpukan pasir yang berserakan, di mana-mana. Boneka belaka ingin menghentikan saya. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera muncul di sebelah boneka pasir lain. Mantra muncul di jari-jarinya saat dia menyapu boneka, menyebabkannya runtuh. Pada saat ini, mantra dari puluhan boneka mengambil banyak bentuk dan mendekati Wang Lin. Ketika mereka mendekat, ada kilatan cahaya biru di mata Wang Lin. Perisai cahaya biru muncul dan menyapu daerah itu, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi saat mantra bertabrakan dengannya. Semua mantra dihentikan sepuluh kaki jauhnya dari Wang Lin, dan tidak ada satu mantra pun yang berhasil mencapai sepuluh kaki dia. Wang Lin bergerak seperti kilat dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke setiap boneka pasir saat dia melewati mereka. Boom, boom, boom. Saat Wang Lin bergerak, ledakan tidak pernah berhenti. Setiap ledakan berarti boneka jatuh. Permusuhan di wajah Wang Lin menjadi lebih kuat ketika tubuhnya berkedip dan dia muncul di belakang orang pasir terakhir. Tangannya meraih kepala boneka dan tanpa ampun meremas. Setelah suara mengejutkan bergema, dia terbang ke udara, tetapi dia tidak melewati batas 200 kaki. Panggil angin. Saat Wang Lin terbang, saat tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk pada lelaki tua yang dibentuk oleh energi iblis yang dilepaskan oleh boneka itu. Wajah lelaki tua itu penuh kejutan. Apa yang terjadi tadi terlalu cepat bahkan sebelum dia bisa menjawab, pembantaian telah berakhir. Dalam pandangannya, pemuda ganas dihadapannya lebih seperti iblis daripada dia. Dia tidak tahu setelah mengumpulkan energi iblis selama setengah tahun, sisi iblis Wang Lin telah membebaskan diri. Setelah dia mengatakan panggil angin, angin hitam muncul, membentuk empat naga hitam yang menderu. Namun, perubahan aneh terjadi pada empat naga hitam. Ada satu tanduk panjang di kepala masing-masing dari empat naga hitam. Taring mereka juga lebih panjang hanya dengan melihat gigi-gigi tajam itu sudah cukup untuk membuat kulit kepalamu geli. Apa jenis naga langit ini? Mereka jelas-jelas naga iblis. Keempat naga setan yang muncul tidak mengeluarkan angin dingin. Sebagai gantinya, mereka menghirup, dan angin hitam di sekitar mereka melahapnya. Saat mereka melahap angin hitam, suara letusan datang dari tubuh mereka. Armor hitam muncul di tubuh keempat naga setan ini. Armor ini tidak lengkap hanya sebagian yang muncul. Namun, baju besi yang tampak ganas dan duri tajam membuat naga iblis terlihat lebih jahat. Tidak hanya orang tua itu, bahkan Wang Lin pun terkejut namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya satu baris bergema di dalam kepalanya. Mantra surgawi macam apa ini? Jelas itu adalah seni iblis. Wang Lin menunjuk dan kemudian naga iblis menyerbu ke orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat berubah dan tangannya membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, keempat naga iblis mengeluarkan raungan terpadu yang mengguncang dunia. Pasir hitam di dunia ini mulai naik ke udara. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan ini mengandung niat jahat, dan mantra pria tua itu terganggu olehnya. Dia dengan cepat mundur dan hendak kembali ke menara hitam di kejauhan. Kempat naga setan dikejar dari dekat. Kepala besar mereka, gigi ganas, dan air liur yang jatuh dari mulut mereka sangat mengejutkan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat ia terbang menuju menara hitam di belakang empat naga setan. Namun, ia selalu tetap di bawah 200 kaki, dan keempat naga iblis itu sama. Ketakutan memenuhi mata pria tua itu saat ia melarikan diri seperti orang gila ke menara hitam. Namun, kultivasinya hanya pada tahap awal Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa lepas dari naga iblis sama sekali. Ketika keempat naga iblis itu mendekat, lelaki tua itu meraung putus asa, Lord Fallen Devil, selamatkan aku. Kehilangan kesadaran. Kempat naga iblis tampak seperti mereka berjuang untuk makanan saat mereka bertarung satu sama lain sampai salah satu dari mereka melahap orang tua itu. Beberapa lusin orang tiba-tiba terbang keluar dari menara. Mereka semua berpakaian hitam dan kepala mereka tertutup. Mereka menatap keempat naga iblis dengan tatapan dingin. Total 32 helai akal ilahi. Orang tua yang meninggal adalah salah satunya, jadi 31 pergi. Wang Lin mengingat masing-masing indera ilahi yang telah melanda. Hanya ada 32 akal ilahi. Tidak ada orang yang terbang keluar dari menara hitam yang lemah. Niat membunuh memenuhi wajah Wang Lin. Dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin pergi, semua jawabannya ada di tempat ini. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Wang Lin menuduh orang-orang itu dengan empat naga iblis yang mengelilinginya. Pembantaian iblis-iblis, setiap dari mereka membentuk segel dan menunjuk ke antara alis mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dan membentuk bayangan iblis di atas mereka. Sebelum bayangan itu bisa terbentuk, Wang Lin tidak ragu-ragu menunjukkannya, menyebabkan keempat naga iblis mengaum dan menyerang ilusi itu. Wang Lin mengungkapkan seringai saat dia menyerbu seperti pedang tajam ke arah kerumunan. Ketika dia menyerbu, tangan kanannya meraih dan tombak pembunuh dewa terbentuk. Sementara dipenuhi dengan niat membunuh, Wang Lin melemparkan tombak. Tombak pembunuh dewa seperti sambaran petir hitam ketika menangkap empat naga iblis. Seolah-olah itu telah berubah menjadi naga kelima, dan itu bertabrakan dengan bayangan. Ini menciptakan suara keras yang menyebabkan bumi bergetar, dan seolah-olah langit akan runtuh seperti baiklah. Naga setan menghilang dan tombak pembunuh dewa juga hancur. Bayangan iblis mengeluarkan raungan, dan dampak kuat yang diciptakannya membuat Wang Lin mundur beberapa langkah dan melihatnya dengan tatapan suram. Setelah mengeluarkan raungan, bayangan iblis itu berputar dan hancur, berkeping-keping. Bahkan orang-orang berbaju hitam yang menciptakan bayangan iblis runtuh. Saat mereka pingsan, Wang Lin mengambil langkah dan dengan cepat tiba di depan para pria berbaju hitam. Dia menyapu tangan kanannya dan semua kepala mereka terbang. Semua kepala tampak berbeda dan diselimuti oleh gas hitam. Saya sangat menggunakan kepala Anda. Wang Lin menatap menara hitam setinggi seratus kaki, dan matanya jatuh ke atas. Dia bisa melihat seseorang berdiri diam di sini. Aku iblis yang jatuh berserakan, Ming Hai. Jika Anda dapat membunuh saya, maka Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan lukisan gunung dan sungai kaisar langit, Lonelli Desert Smoky. Dia mengenakan baju besi abu-abu dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia satu dengan gurun pasir hitam. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya di bawah baju besi abu-abu. Anda hanya bisa melihat matanya yang dingin dengan tatapan acuh-ta'acuh di bawah helm. Suaranya datar tanpa emosi. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram, dan dengan lambayan tangannya, dia memasukkan semua kepala ke dalam tasnya. Wang Lin kemudian menatap orang yang mengaku bernama Ming Hai, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kultifasinya tidak lebih lemah dari Nirvana Klinser. Apa yang membuatnya merasa lebih aneh adalah selain dari helai, energi iblis, ada juga energi spiritual celestial. Wang Lin menatap pria itu dan dengan tenang bertanya, apakah aku satu-satunya di sini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia perlahan berkata, ketika kamu mengalahkanku, kamu akan tahu segalanya. Dengan itu, dia mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, dia melompat dari menara. Saat dia melayang di udara, tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. Lima helai asap hitam muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Kelima helai asap hitam tampaknya mampu memotong ruang itu sendiri. Saat mereka bergerak, lima tanda mengerikan muncul seolah-olah mereka telah memotong langit itu sendiri. Murid Wang Lin menyusut dan dia segera mundur beberapa langkah. Asap hitam menabrak tanah adalah Wang Lin dan menendang banyak pasir. Gelombang pasir naik ratusan meter ke udara dan menimpa Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, panggil hujan. Setelah dia berbicara, langit berubah warna dan tetes hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetesan air hujan berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dengan kata-kata Wang Lin. Tetesan air hujan ini mengandung energi asal dunia. Pasir mengeluarkan suara letupan yang meredam dan menghilang saat mereka bertabrakan dengan hujan. Wang Lin tidak berhenti dan terus mundur. Tangannya berubah untuk membentuk lebih banyak gug-guk laut dan hujan. Semuanya dalam 10 ribu kaki ditutupi oleh tetesan hujan. Hujan yang turun dari langit melesat maju seperti pedang tajam saat Wang Lin melambaikan tangannya. Ada gemuruh yang mengguncang surga, dan gelombang pasir dengan cepat menghilang di bawah pengaruh hujan. Tepat pada saat ini, pria bernama Ming Hai menyerbu ke depan dan langsung melewati gelombang pasir. Dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, Ledakan pasir. Pasir di tanah di depannya bergetar dan kemudian tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian ia dibebankan ke Wang Lin dari segala arah. Jumlah pasir tak berujung dari jauh semakin jauh tampaknya berkumpul menuju lokasi ini. Pasir memanjang sejauh mata memandang. Pasir itu terlalu cepat, dan datang dari segala arah seolah ingin melahap Wang Lin. Jika Anda melihat dari atas, gelombang pasir berkumpul. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia meludahkan sesuatu. Stempel penyegelan surgawi delapan belas neraka terbang keluar dan berubah menjadi gunung kecil. Dia kemudian berteriak, Magic Arsenal! Dan melambaikan tangan kanannya. Teriakan hantu bergema di langit dan setitik cahaya memenuhi dunia saat Wang Lin melambaikan tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk jiwa leluhur darah. Ada juga banyak jiwa langit dan jiwa semua orang yang telah dibunuh Wang Lin. Orang-orang ini dipanggil oleh mantra Wang Lin semua meraung. Suara itu menggantikan semua yang lain di dunia, termasuk suara pasir yang bersiul. Jiwa pertempuran ini diposisikan di sekitar Wang Lin. Dengan pemikiran dari Wang Lin, jiwa-jiwa ini menyerbu. Di antara mereka, jiwa leluhur darah paling kejam. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata merah, tetapi dia tidak menyerang dan malah menyerang keluar dengan suara gemuruh. Ada juga banyak jiwa langit yang tampaknya sudah gila dan menerkam mereka lingkungan. Di antara jiwa-jiwa ini, ada orang-orang dari alam pembantaian. Itu adalah tambahan baru, dan ketika mereka muncul, niat membunuh memenuhi area itu. Saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Wang Lin, mereka bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Akibatnya, gemuruh tak berujung bergema di seluruh dunia. Ming Hai memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk di antara alisnya. Kilatan cahaya putih datang dari alisnya dan membentuk pedang tiga inci. Pedang ini benar-benar sementara, dan saat itu muncul, itu mengeluarkan energi pedang yang mengejutkan. Energi pedang ini sangat kuat sehingga hampir bisa membelah langit. Pedang ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Surgawi. Dinamai Fang Su, ada sedikit nada melankolis dalam suara Ming Hai, dan dia melemparkan pedang kecil di tangannya. Ada kilatan cahaya putih ketika pedang itu terbang ke arah. Itu sangat cepat dan tampak seperti garis putih yang mendekati Wang Lin. Pedang ini memiliki roh. Mati karenanya adalah keberuntunganmu. Ming Hai menghela nafas pelan. Tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, tetapi desahan menembus gas hitam dan mendarat di telinga Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan dan bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya. Dia kemudian melangkah melalui butiran pasir dan melemparkan pukulan ke cahaya putih. Ada ledakan keras dan angin puyuh muncul di hadapan Wang Lin yang menyapu semua pasir dan bertabrakan dengan cahaya putih. Energi pedang yang mengguncang langit meledak pada saat ini. Bahkan energi pedang Ling Tianhou sangat rendah. Energi pedang ini seperti pelangi, dan saat itu muncul, angin puyuh yang dibentuk oleh tinju Wang Lin runtuh dari pusat. Dipotong menjadi dua. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia terus mundur, melemparkan pukulan saat dia melakukannya. Keributan berlanjut, dan dia mundur lebih dari seribu kaki sebelum dia menghindari energi pedang. Ada sedikit kekecewaan di mata Ming Hai, dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke menara. Pedang kecil itu telah menembus semua gelombang kejut yang dikirim oleh tinju Wang Lin. Itu kemudian melintas dan berubah menjadi sinar cahaya putih yang menembaki Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan cahaya biru melintas di mata kanannya. Perisai cahaya biru muncul sebelum Wang Lin dan cahaya putih bertabrakan dengannya. Suara letusan bergema dan bayangan Dewa Kuno di belakang Wang Lin menjadi lebih solid. Dia merenung diam-diam sebagai bintang Dewa Kuno perlahan-lahan diputar. Kenangan yang diwarisi dari Tusi melintas di benaknya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Wang Lin meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Lalu jarinya menyilang, membentuk tanda aneh. Curi jasa langit, rebut jiwa alam semesta, kumpulkan tatanan kuno, ingatan abadi. Bahasa Dewa Kuno perlahan keluar dari Wang Mulut Lin. Saat dia berbicara, bayangan Dewa Kuno di belakang Wang Lin juga membentuk segel yang sama. Meskipun Wang Lin telah mewarisi banyak mantra Dewa Kuno, Dewa Kuno Bintang 5 hanya bisa menggunakan beberapa dari mereka. Selain memanggil kekuatan Nenek Moyang Kuno dan memanggil Dewa Slying Spear, ada juga mantra ini. Mantra ini adalah batas jumlah kekuatan yang bisa digunakan oleh Dewa Bintang 5 Kuno, dan itu bernama Merit Spirit. Alih-alih pedang putih, mantra itu ditujukan pada pria bernama Ming Hai. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya hantu saat dia mendorong segel tangan ke depan. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno memenuhi tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di segel di dalam tangannya. Curi jasa langit, saat ini, seluruh dunia berubah. Langit redup sepertinya terbuka oleh sepasang tangan raksasa. Semua pasir di sekitarnya langsung terlempar oleh gelombang kejut. Ini memungkinkan jiwa-jiwa dari Magic Arsenal untuk menyerang maju. Dunia berubah di ruang di luar tanah roh iblis, dan energi asal tak berujung mulai berkumpul. Energi asal ini menembus pusaran di laut roh setan timur dan masuk ke dalam. Itu menembus segala sesuatu di dalam tanah roh setan dan menyerbu ke gua kelima melalui formasi sembilan naga. P. Pada saat ini, botol giyok putih yang melayang di depan orang yang duduk di jembatan kayu dan ditutupi kabut hitam mulai bergetar hebat. Eh, sebuah suara datang dari kabut hitam. Cahaya hantu tiba-tiba bersinar dari mata orang di kabut hitam dan dia tiba-tiba mendonga. Sebuah pusaran hitam muncul, dan energi asalnya keluar dari pusaran ke arah botol batu giyok. Itu bisa menarik kekuatan dari dunia luar. Suara pria di dalam kabut hitam itu diisi dengan kaget. Saya awalnya berpikir bahwa hanya empat orang yang membutuhkan perhatian, tetapi tanpa terduga, ada yang lain. Gumaman datang dari kabut hitam, dan matanya menyala. Lengan yang mengering mengulurkan tangan dari botol putih dan tanpa ampun terjepit. Energi asal yang masuk mulai runtuh dan menghilang dengan cepat. Sama seperti orang di dalam kabut hitam ini hancur energi asal yang datang, bahasa dewa kuno Wang Lin bergema sekali lagi di gurun pasir hitam. Ambil jiwa alam semesta, setelah dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin terdengar raungan yang mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah raungan ini dapat membelah dunia dan mengekstrak jiwa-jiwa pegunungan, langit berbintang, dan alam semesta. Alam semesta tidak memiliki jiwa, tetapi mantra dewa kuno ini bisa tarik surat wasiat dari itu. Ini adalah mantra dewa kuno yang sangat kuat, tetapi jumlah kekuatan yang ditampilkan tergantung pada kekuatan pengguna. Jika dewa kuno bintang sembilan menggunakan merit spirit, mereka tidak bisa hanya mengekstrak jiwa alam semesta, mereka bahkan dapat mengekstraksi beberapa hukum dunia dan menggunakannya untuk mengubah langit. Wang Lin, pada akhirnya, hanya di lima bintang, jadi dia tidak bisa melakukan semua ini. Namun, karena dia adalah dewa kuno kerajaan, dia setidaknya bisa membuat gurun pasir hitam bergetar. Bayangan iblis di jembatan kayu baru saja menghancurkan energi asal ketika botol batu giyok putih mulai bergetar, dengan kekerasan. Seolah-olah kekuatan di dalamnya terus-menerus melepaskan kekuatan isap dari dalam. Gabus hitam yang menghalangi mulut botol bergetar dan ditarik ke bawah seolah-olah itu akan tersedot ke dalam botol. Cahaya hantu meledak dari mata orang di dalam kabut gelap. Setelah dia berkata curi kebaikan langit, meskipun energi asal yang dia panggil dari luar dihalangi, energi asalnya sendiri bercampur dengan kekuatan dewa kuno dan pergi ke tangannya. Saat energi asalnya pergi, garis putih muncul dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Ambil jiwa alam semesta. Badai di dalam gurun pasir hitam. Saat banyak hembusan angin bersiul melalui padang pasir, gas hitam muncul di dunia dan mengembun menjadi garis hitam di hadapan Wang Lin. Kedua garis ini berpotongan dan membentuk Rune berbentuk berlian. Rune ini melebihi apapun dari klan Tato. Itu sangat kompleks sehingga orang akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kumpulkan orde kuno, kenangan abadi. Saat Wang Lin mengatakan baris terakhir, Rune berlian melepaskan cahaya hitam dan putih dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, Rune berlian terus berkembang hingga tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Itu seperti dinding yang mencapai langit, dan terus mendorong ke depan. Gemuru bergema dan langit redup didorong kembali bahkan pasir hitam di tanah didorong kembali. Seolah-olah pasir itu semua keberadaannya dihapus. Rune berlian raksasa dapat dengan jelas dilihat dari mana saja di dunia. Saat bergerak maju, semuanya sebelum dihancurkan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi lelah. Itu tidak mudah baginya untuk menggunakan mantra ini dengan kekuatan dewa kuno saat ini. Itulah sebabnya dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa pertempuran ini akan menentukan apakah dia bisa pergi atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun pria bernama Ming Hai sekuat pembudidaya Nirvana Klinser, mantra dan harta yang dia gunakan gemetar di surga. Saat gemuru bergema, pedang putih kecil itu didorong mundur dan nyanyian pedang bergema di langit. Ming Hai, yang sedang berjalan kembali ke menara, gemetar dan berbalik. Ketika dia melihat Rune berlian yang perlahan mendekat, matanya bersinar cerah. Saya tidak peduli apakah identitas Anda adalah dewa kuno atau pembudidaya Ki. Mampu menampilkan mantra seperti itu berarti Anda memenuhi syarat untuk melihat bentuk sebenarnya dari pedang yang diberikan oleh Kaisar Langit. Saat pria itu berbicara, dia menunjuk ke depan. Pedang putih kecil yang didorong mundur bergetar dan melepaskan energi pedang yang bisa menembus langit. Pada saat ini, seluruh langit ditutupi oleh bayangan pedang. Niat pedang kuno tiba-tiba memenuhi dunia dan memancarkan aura kuno. Pedang kecil telah memanggil niat pedang kuno ini untuk turun di gurun pasir hitam. Saat niat pedang turun, berbagai sosok muncul di belakang bayangan pedang di langit. Ini adalah tokoh-tokoh orang kuno, dan mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Kemudian pedang putih kecil berubah menjadi sinar cahaya putih yang menerpa Rune Berlian, dan sosok-sosok di langit mulai bergerak. Saat mereka bergerak, mereka melepaskan energi pedang dalam jumlah besar. Pada saat ini, langit adalah dunia pedang. Di bawah pengaruh pedang putih kecil, energi pedang itu mendekat pada Rune Berlian. Yang kecil, putih pedang bergerak tercepat dan tiba-tiba bertabrakan dengan Rune Berlian. Sejumlah besar riak mulai menyebar di seluruh Rune, kemudian energi pedang dari langit turun. Seolah-olah banyak orang menggunakan berbagai taktik pedang yang memancarkan energi pedang, dan mereka menyatu bersama menjadi monster yang mengerikan. Pedang yang menembaki Intai Berlian. Intai Berlian bergetar hebat. Ada gemuruh keras yang bergema saat bergetar. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah. Dia akan menderita serangan balik karena menggunakan mantra ini pada tingkat kultivasi saat ini. Dingin muncul di mata Wang Lin saat dia menatap ke depan. Bintang Dewa Kunonya berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno memasuki Rune Berlian. Ini menyebabkan Rune Berlian terus bergerak maju. Saat bergerak, semua pasir hitam dikeluarkan dari tanah, memperlihatkan permukaan putih seperti cermin. Langit suram juga didorong menjauh, mengungkapkan permukaan putih seperti cermin. Maksud pedang kuno dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pedang putih kecil itu terpaksa mundur. Bahkan niat pedang kuno tidak dapat menghentikan mantra Dewa Kuno. Selain itu, pedang putih kecil ini tidak memiliki maksud pedang kuno lengkap, hanya sebagian darinya. Akibatnya, itu tidak bisa menahan. Mata Minghai mengungkapkan cahaya aneh ketika dia tersenyum dan menatap Rune Berlian bersama dengan Wang Lin, yang berada di belakangnya. Dia tertawa. Baik, saya tidak berharap melihat mantra semacam ini di masa remang-remang. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda. Saya pikir hal yang paling ingin Anda ketahui adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Ini adalah lapisan pertama dari Gua Selestial, Dunia Botol. Disinilah Kaisar Surgawi mengumpulkan energi spiritual Surgawi untuk membentuk roh Surgawi. Alasannya disebut Dunia Botol adalah karena seluruh dunia ini berada dalam botol. Botol ini adalah salah satu harta yang disempurnakan Kaisar Surgawi di tahun-tahun sebelumnya. Perasaan ilahi yang mengandung asap gurun kesepian Kaisar Surgawi masuk dan menjadikan tempat ini menjadi gurun pasir hitam. Gas abu-abu yang Anda alami dibentuk oleh mantra Kaisar Langit. Ada total 99 alam, dan masing-masing alam memiliki pasir hitam yang sama. Anda dan teman Anda dikirim ke dunia berbeda di sini. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa mantra asap gurun Kaisar Langit Lonelli dipahami melalui salah satu dari sembilan lukisan gunung dan sungai, asap gurun kesepian. Lukisan itu disegel di dalam dunia botol ini. Jika kamu ditakdirkan, kamu bisa menerimanya. Tentu saja, kamu harus membunuhku dulu. Minghai tertawa ketika dia melompat maju dan cahaya hantu muncul di matanya. Dia menunjuk ke langit dan perlahan-lahan berkata, Aku, Minghai, adalah roh dunia botol. Selain dari Fangzu, yang diberikan Kaisar Langit kepada saya, saya juga memiliki mantra Kaisar Langit. Bakar surga, Minghai menunjuk ke langit dan tertawa, kemudian nyala sembilan warna mulai membakar dari dalam tubuhnya. Nyala api ini berisi merah, oranye, merah, hijau, cian, biru, dan ungu, bersama dengan hitam dan putih. Nyala api melesat ke langit bersama dengan jari Minghai. Langit diselimuti oleh cahaya merah dan mulai menyala. Ini tidak berakhir. Saat cahaya merah memenuhi langit, warna-warna lain mulai bersinar. Sembilan api berwarna membanjiri langit, dan saat ini, api menutupi laut. Bakar surga, bakar langit. A mantra surgawi yang menggunakan kekuatan membakar langit. Orang yang menciptakan mantra selestial ini adalah King Lin. Gelombang panas turun dari langit. Saat langit terbakar, kain kafan redup yang menutupi langit diganti dengan api tak berujung. Di bawah panas terik ini, pasir pada kelompok itu benar-benar runtuh. Butir pasir hancur, dan dalam sekejap, Gurun pasir hitam Wang Lin berubah menjadi neraka. Saat butiran pasir runtuh, mereka mulai meleleh karena panas yang menyerbu. Pasir hitam menjadi lautan hitam. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Wang Lin terkesiap. Dia dekat dengan api, jadi dia segera merasakan gelombang panas memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai pecah dan bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi gas merah yang keluar dari pori-porinya. Hanya saja ini sudah mengejutkan. Namun, Wang Lin segera memperhatikan bahwa sesuatu terjadi pada energi asalnya itu menghilang dengan cepat. Api yang menutupi langit tampaknya memanjang tanpa akhir, seolah-olah mereka ingin membakar seluruh langit. Selama ada langit, nyala api akan terus menyala. Suara letusan bergema melintasi langit. Wang Lin samar-samar bisa melihat sembilan naga api meraung di langit dan membakar dunia. Agar mantra surgawi memiliki nama bakar surga, itu harus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bahkan langit bisa terbakar menjadi abu, tidak perlu menyebutkan semuanya di bawah langit. Rune Berlian menyapu ke depan dan mendorong pasir meleleh. Api di langit tampaknya didorong oleh Rune Berlian. Namun, dalam sekejap, bahkan api yang lebih intens menutupi langit. Saat langit terbakar, seolah-olah langit juga mencair. Sejumlah besar api jatuh dari langit, dan setiap kali gumpalan api jatuh, bumi akan bergetar. Lebih banyak lagi api jatuh, dan semuanya terbakar sebelum intan berlian. Gelombang panas yang pekat dan gas hitam menyebabkan pikiran Wang Lin gemetar. Pada saat ini, Tawa Minghai menggema di seluruh dunia. Kekuatan yang membakar langit, menjadi mantra selestialku dan menghancurkan segalanya. Saat suara Minghai bergema, api di langit tiba-tiba berkumpul dan menyapu menuju Rune Berlian. Ada sembilan warna dalam nyala api ini. Sembilan api berwarna turun dan mulai melingkari Rune Berlian. Semakin banyak api turun, bahkan tanah mulai terbakar. Seolah-olah gurun pasir hitam telah berubah menjadi api neraka yang ingin melahap Wang Lin dan Rune Berlian. Wang Lin sudah kehilangan terlalu banyak energi asal. Wajahnya pucat saat dia duduk di atas Rune Berlian. Namun, dengan dampak api, pembakaran langit, dan api turun, Rune Berlian di bawahnya hancur. Sementara itu runtuh, mata Wang Lin menyala dan lengannya menyebar. Energi asal yang tersisa di tubuhnya tanpa ampun dikirim keluar untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini menyebabkan Rune Berlian yang hancur tersebar ke segala arah. Meskipun Rune telah hancur, masih mengandung kekuatan Dewa Kuno. Saat berhamburan, seolah-olah badai meledak di lautan api ini. Saat badai ini menyebar, ia mendorong kobaran api. Namun, ini hanya sementara. Setelah badai menghilang, nyala api akan kembali dan membakar segalanya. Menggunakan jendela tempat nyala api didorong, Wang Lin mengabaikan keringat yang menutupi tubuhnya dan kabut merah itu adalah darahnya yang keluar dari pori-porinya dan menamparkan tasnya memegang. Matanya merah ketika dia berteriak, Guts flying chariot. Dalam sekejap, cahaya lima warna terbang keluar dari tas Wang Lin dan berubah menjadi kupu-kupu lima warna. Kupu-kupu lima warna mengepakkan sayapnya dan bubuk lima warna muncul. Wang Lin menunjuk ke arah Ming Hai di balik lautan api. Kupu-kupu lima warna bergerak maju dan mengepakkan sayapnya. Angin tak kasat mata yang bisa menghancurkan semua kekuatan hukum berangkat kereruntuhan gurun pasir hitam ini. Saat itu kupu-kupu lima warna muncul, kabut di sekitar Ming Hai terkena hembusan angin dan tertiup angin. Ketika kabut menghilang, baju besi abu-abu dan sosok tegak di dalam baju besi itu terungkap P. Melihat kupu-kupu lima warna, ada sedikit kebingungan di mata Ming Hai. Dia sepertinya sudah menyerah saat melawan ketika dia menatap kupu-kupu dengan kerasukan. Saat kupu-kupu lima warna bergerak maju, dia mengepakkan sayapnya. Sebagian kecil baju besi Ming Hai hancur berkeping-keping dan didorong mundur. Saat kupu-kupu lima warna terus bergerak maju, terus mengepakkan sayapnya. Keributan berlanjut dan baju besi Ming Hai mulai pecah seperti orang gila. Sejumlah besar retakan muncul di helmnya sampai jatuh dari wajahnya. Ini menunjukkan rambut hitamnya yang kasar dan wajahnya yang cekung. Dia adalah seorang pria parubaya yang dipenuhi usia. Ada bekas luka di alis kanannya. Jika Anda melihat lebih dekat, bekas luka ini hampir menembus ke dalam tengkoraknya, dan ada sebuah fragment hitam di dalamnya. Semburan gas hitam datang dari fragment dan terus memasuki kepala Ming Hai. Ming Hai menarik pandangannya dari kupu-kupu dan matanya mengungkapkan cahaya hantu. Dia menyentuh bekas luka di dahinya dan bergumam, Aku masih belum mati. Tubuhnya berkedip dan dia menyerang Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Api di daerah itu sepertinya sudah gila, seolah-olah sedang dipanggil. Mereka melahap rune berlian yang hancur dan bergegas. Ada kilasan kedinginan di mata Wang Lin saat ia menyerbu keluar dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia menggigit ujung lidahnya untuk meludahkan panah darah, dan tangan kanannya menggunakannya untuk menggambar rune darah yang mendarat di kupu-kupu lima warna. Setiap perang dewa pembantaian kereta memiliki lima segel di atasnya. Setelah kereta ketiga diaktifkan, itu berubah menjadi kepompong yang melahirkan kupu-kupu ini. Namun, masih ada lima segel pada kupu-kupu ini. Hanya dengan melepaskan kelima segel itu, saya dapat mengendalikan kereta ini dan menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang diciptakan oleh Master Tian Bao yang dapat membunuh dewa. Mengubah menjadi kupu-kupu dapat dianggap sebagai segel pertama. Sekarang segel kedua, lepaskan. Panah darah Wang Lin mendarat di kupu-kupu, menyebabkannya bergetar hebat. Saat bergetar, warna ke-6 dengan cepat muncul. Minghai dengan cepat bergerak maju, melambaikan tangannya, yang ditutupi api. Setelah dia mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangannya dan api muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Wang Lin memanggil Tungku Dewa Kuno. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Minghai. Dinginnya melintas di pandangannya dan tangan kanannya tanpa ampun menekan punggung Minghai. Wither Dao Peir muncul dalam sekejap. Saat niat jahat memenuhi daerah itu, cahaya abu-abu bersinar di kaki Minghai. Minghai menunjukkan senyum suram. Dia membuka tangannya dan energi surgawi iblis melonjak keluar. Itu menciptakan gelombang kejut yang dengan cepat menyebar. Cahaya abu-abu di bawah kakinya dengan cepat menghilang dan gelombang kejut yang kuat mengejar Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tetapi pada saat yang sama, dia meludahkan panah darah lain ke kupu-kupu tidak jauh dari sana. Segel ketiga, Lepaskan. Membuka tiga segel adalah batas kultivasi Wang Lin. Kupu-kupu bergetar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kupu-kupu tujuh warna. Tujuh warna menyala, membuat kupu-kupu lebih menawan. Dengan mengepakkan sayapnya, bubuk tujuh warna muncul di depan Wang Lin dan dengan lembut melayang ke depan. Minghai berbalik dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lautan api menyerang sekali lagi di Wang Lin. Lautan api hanya berjarak seribu kaki dan akan segera mencapai Wang Lin. Gelombang panas menghantam Wang Lin, dan kulitnya menjadi semakin pecah, tetapi tidak banyak kabut darah yang keluar. Wang Lin merasa pusing sekarang karena kehilangan terlalu banyak darah. Bahkan jiwa asalnya telah menjadi lemah, tetapi karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak rusak. Setelah semua, baju besi ini berasal dari dewa kuno bintang delapan, dan tubuh Wang Lin hanya lima bintang. Bahkan Minghai dikejutkan oleh ini. Dia menyeringai ketika tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke bumi. Lalu tangannya meraih kekosongan. Tiba-tiba, semua pasir yang telah mencair menjadi cairan hitam mulai berkumpul di tangan Minghai. Pada saat ini, kupu-kupu tujuh warna mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendekati Minghai. Bubuk tujuh warna membentuk badai yang menyerang Minghai. Mata Minghai menyala. Dia mengambil cairan hitam yang telah terkumpul di tangan kirinya dan melemparkannya. Cairan hitam terlempar ke udara dan membentuk penghalang pelindung. Namun, saat penghalang cairan hitam terbentuk, kupu-kupu tujuh warna melewati badai dan menembus penghalang. Ini menyebabkan cairan hitam didorong kembali ke Minghai bersama dengan badai. Pada saat ini, nyala api kurang dari 500 kaki jauhnya. Pada saat krisis ini, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia muncul di belakang Minghai dalam sekejap. Tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan. Minghai mengerutkan kening dan energi surgawi jahat di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Namun, tepat saat akan meletus, ada sedikit rasa dingin di mata Wang Lin saat dia berteriak, berhenti. Kali ini, dia tidak ingin menyerang untuk melukai Minghai, tetapi untuk membingungkannya sehingga dia bisa menemukan kesempatan terbaik untuk menggunakan mantra stok. Dengan satu kata, seolah-olah ada banyak threat yang melilit Minghai, dan dia tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak termasuk tubuh dewa kuno Wang Lin, dia hanya seorang pembudidaya Nirvana Skrier tingkat menengah. Untuk menggunakan stop spell melawan selestial pada tahap Nirvana Klinser berarti bahwa dia akan menderita serangan balik, tetapi dia tidak peduli lagi. Saat tubuh Minghai berhenti, badai tujuh warna tiba. Itu tidak menyerang tubuh Minghai, tetapi di bawah kendali Wang Lin, itu menyerang ke luka di alis kanan Minghai. Seluruh tujuh warna badai memasuki luka. Raungan panik datang dari mulut Minghai. Dia memegang kepalanya saat dia mulai berjuang seperti orang gila dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar tetapi menarik semua hartanya. Ketika mantra Burn the Heavens muncul, dia sudah menarik semua jiwa untuk Magic Arsenal dan Celestial Sealing Stem. Setelah melakukannya, dia langsung menuju Menara Hitam. Pada saat ini, api dari Burn the Heavens datang ke Wang Lin dari segala arah. Di bawah gelombang panas, pakaian Wang Lin terbakar, tetapi sinar cahaya biru datang dari mata kanannya dengan cepat memadamkan api. Dia mengepalkan giginya dan tungku Dewa Kuno muncul sekali lagi dan memindahkannya maju seribu kaki dalam sekejap. Lalu dia melangkah ke Menara Hitam. Alasan dia memasuki Menara Hitam adalah karena ketika api membakar dunia dan mencairkan gurun pasir hitam sampai tidak ada yang tersisa. Menara Hitam itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada api yang masuk ke dalam. Namun, nyalanya terlalu cepat. Hampir pada saat Wang Lin berjalan ke Menara, nyala api menyapu. Gelombang panas dari api menghantam punggung Wang Lin. Wang Lin hanya merasakan sakit dari punggungnya dan panas langsung masuk ke tubuhnya. Untungnya, ini hanya sisa panas, jadi tidak terlalu banyak. Dia mengambil banyak pil dan menelannya. Lalu dia melihat kekejauhan dan melihat lautan api di mana-mana. Gurun pasir hitam tidak ada lagi dan langit sekarang menjadi kekosongan yang kadang-kadang akan mengungkapkan permukaan putih, seperti cermin. Ceritan menyakitkan Ming Hai datang dari kejauhan. Dia memegangi kepalanya dan terus mengaum. Wang Lin bisa dengan jelas melihat cahaya tujuh warna di alis kanan Ming Hai. Cahaya tujuh warna menyala seolah ingin menutup ini akan. Namun, sama seperti luka di alis kanannya di segel, fragmen hitam di bekas luka dikelilingi oleh gas tujuh warna. Ini memotong aliran energi iblis, dan matanya memasuki trans seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Namun, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia menyentakan kepalanya untuk melihat permukaan putih seperti cermin di atasnya dan mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Kaisar langit, Ming Hai telah tidak loyal. Karena keserakahan saya sendiri, saya berubah menjadi iblis. Saya layak mati. Dengan senyum sedih, api yang tak berujung melonjak dan melilitnya. Setelah api menghilang, orang itu berubah menjadi abu, hanya menyisakan kupu-kupu tujuh warna. Itu terbang melalui lautan api dan kembali ke sisi Wang Lin. Setelah menyaksikan semua ini, Wang Lin diam-diam merenung. Samar-samar dia punya ide tentang apa yang terjadi. Setelah menghela nafas, dia memperhatikan bahwa nyala api tidak masuk ke menara. Kemudian dia mulai memeriksa menara ini. Setelah beberapa lama, matanya menyala dan dia menamparkan tasnya. Kepala yang dia ambil beberapa saat yang lalu melayang di depannya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam. Aku tidak mengira mantra neter-neter guide akan berguna di tempat ini. Orang-orang ini semua memiliki energi jahat. Jika saya menggunakannya sebagai panduan, saya akan dapat membuka bagian untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua kepala runtuh. Lalu tangannya membentuk segel dan semuanya bergabung bersama untuk membentuk pusaran merah gelap. Sebuah lorong perlahan-lahan terbuka di depan Wang Lin. Hah! Mata Wang Lin menyipit dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika pusaran itu berputar, energi iblis yang kuat keluar dari dalam. Tepat pada saat ini, dia mendengar ledakan. Kedengarannya seperti pusaran baru saja pecah di suatu tempat. Wang Lin melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat aula besar yang dipenuhi dengan energi iblis. Ada tahta besar di aula itu, dan seseorang duduk di atasnya. Wang Lin awalnya bermaksud meminjam kekuatan Neter Guide untuk membuka jalur keluar botol. Namun, ketika energi iblis menyerbu pusaran dari sisi lain, Neter Guide keluar dari kendali. Energi iblis begitu padat sehingga Wang Lin segera mundur ketika dia merasakan sepotong itu. Ada sedikit kejutan dalam ekspresi suramnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Neter Guide, dan dia tidak berharap terowongan mengarah ke tempat seperti itu. Dalam pengalamannya, iblis yang tersebar mengeluarkan energi yang paling jahat, diikuti oleh Ming Hai, tetapi energi iblis dari keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis yang berasal dari sisi lain pusaran. Energi iblis dari pusaran itu sangat murni. Itu adalah energi iblis ekstrim yang bisa menjadi nenek moyang dari semua energi iblis. Setan yang tersebar dan Ming Hai seperti kunang-kunang, sementara ini seperti bulan yang cerah. Dalam khususnya, orang yang duduk di atas tahta di Aula Misterius membuat kulit kepala Wang Lin geli, dan hatinya bergetar hanya dari satu pandangan. Saat ini, Wang Lin hanya bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat, dan bahkan napasnya berhenti. Dia tidak ragu-ragu untuk segera memotong Neter Guide, dan pusaran itu mulai runtuh. Ketika pusaran itu runtuh, bayangan puluhan orang yang terbunuh oleh Wang Lin muncul. Mereka menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan mengeluarkan tangisan hantu. Seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dari pusaran dan melahap Wang Lin. Sosok yang duduk di atas tahta perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan berlumpur perlahan-lahan muncul dari dalam kabut. Itu menembus pusaran yang runtuh dan jatuh di tubuh Wang Lin. Mata yang kacau tiba-tiba menjadi fokus. Saat mata sosok misterius itu menjadi fokus, cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Perisai cahaya biru segera muncul di depannya. Tepat pada saat ini, sosok misterius di atas tahta mengangkat tangannya. Dia memegang sesuatu di tangannya, dan dia melemparkannya. Sinar cahaya kuning melesat ke pusaran yang runtuh. Ketika cahaya kuning memasuki pusaran, itu menyebabkan gemuruh yang keras dan membuat pusaran jatuh lebih cepat. Saat cahaya kuning menembus pusaran, pusaran hancur. Puluhan bayangan ganas mengeluarkan teriakan sebelum meledak menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang secara instan. Lampu kuning terisi keluar dari pusaran dan langsung mendarat di perisai cahaya biru. Namun, itu langsung menembus perisai seolah-olah itu tidak berbentuk dan tertutup di wajah Wang Lin dalam sekejap. Lampu kuning berhenti hanya tiga inci dari hidung Wang Lin. Pada saat ini, pusaran menghilang dan kedamaian kembali ke menara hitam. Namun, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Melihat dari dekat pada cahaya kuning, dia melihat kristal berbentuk berlian di dalam. Setelah mundur beberapa langkah, Wang Lin memiliki ekspresi suram dan tidak pasti. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia mengulurkan tangan dan kristal itu terbang ke tangannya. Aku tidak menggunakan nether guide yang salah, tetapi mantra yang kuat mengganggu. Itu membuat saya kehilangan kendali terhadap nether guide dan menuntun saya ke suatu tempat yang saya tidak tahu. Wang Lin menatap kristal di tangannya. Mengingat kecerdasannya, dia hanya merenung sedikit sebelum dia mengerti. Orang misterius itu mungkin mengganggu panduan nether saya. Sangat disayangkan saya tidak bisa melihat penampilannya karena kabut gelap. Jelas dia melakukan itu untuk memberi saya kristal. Mata Wang Lin menyala dan dia mengerutkan kening. Gua Kaisar Langit terlalu misterius ada terlalu banyak hal yang dia hanya bisa berspekulasi dan tidak mendapatkan jawaban nyata. Apakah itu sosok misterius? King Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan bergumam. Apa tujuannya untuk memberi saya kristal ini? Menatap kristal itu, Wang Lin tidak menyebar akal ilahi untuk memindai itu. Sebagai gantinya, ia meletakkannya di samping, mundur beberapa langkah, dan duduk untuk berkultivasi. Tubuh fisiknya terluka dan ia kehilangan sebagian besar darahnya, membuatnya merasa pusing. Yang benar-benar membuatnya merasa bahaya adalah bahwa ia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Jika ini semua, situasinya tidak akan terlalu serius, tetapi bahkan energi asal celestial di dalam tubuhnya tubuh hampir habis. Saya telah mengkonsumsi terlalu banyak energi asal surga yang diberikan saudara King Sui kepada saya. Saya harus mencari cara untuk mengisinya sesegera mungkin. Jumlah bahaya dalam pertempuran ini adalah sesuatu yang jarang saya temui dalam hidup saya. Memikirkan mantra langit yang digunakan Ming Hai, Wang Lin tidak bisa menahan rasa takut. Dia melihat keluar menara dan melihat api yang menutupi dunia. Meskipun dia tidak bisa merasakan panas dari dalam menara, ketika dia melihat keluar, penglihatannya terdistorsi oleh gelombang panas. Seolah-olah visinya terbakar menjadi debu, jadi dia tidak bisa melihat jauh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dan teman-teman lakukan, Wang Lin menghela nafas. Dia ada di dalam menara, dan segala sesuatu di luar tertutup api. Seolah-olah Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Setelah merenung dalam waktu yang lama, pil-pil yang ditelan Wang Lin mulai menunjukkan efeknya dan luka fisiknya perlahan-lahan sembuh. Lalu dia menamparkan tasnya memegang dan cahaya putih susu muncul di tangannya. Ada energi asal langit yang sangat murni di dalam cahaya putih susu ini. Jiwa asal Suan Bao yang terhormat sekarang memiliki kegunaannya. Wang Lin menempatkan bola cahaya di depan hidungnya dan menghirup. Kemudian dua untai energi asal surgawi datang dari bola cahaya dan memasuki lubang hidung Wang Lin masuk ke tubuhnya. Waktu perlahan berlalu, beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Energi asal celestial di tubuhnya telah dipulihkan dan bahkan meningkat sedikit. Namun, Wang Lin tahu dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi asal surga di dalam tubuhnya. Jika tidak, itu bisa menyebabkan wilayahnya menghilang. Kemampuan pemulihan pasif dewa-dewa kuno sangat kuat, jadi hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah hilang. Bahkan perasaan pusingnya hilang. Namun, masalah yang dihadapi Wang Lin sekarang adalah memulihkan energi asalnya. Tidak akan menjadi masalah bagi Wang Lin untuk memulihkan energi asal jika ia berada di luar. Dengan kultivasinya, ia dapat dengan mudah menyerap energi asal dunia ketika ia berkultivasi. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi, pemulihan energi asalnya sangat lambat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak ada banyak energi asal di gurun pasir hitam. Energi asal yang tersisa semuanya menyatu dengan api tak berujung di luar. Akibatnya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menyerapnya, karena tidak ada bedanya dengan menarik kastanya dari api terbuka. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berdiri dan menatap kristal kuning yang tidak jauh dari sana. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya dan tiba di sebelah jendela dan melihat keluar menara. Api masih menutupi penglihatannya, dan suara berderak datang dari langit. Permukaan putih cermin ditutupi oleh asap hitam dari api yang menyala. Dari kejauhan, seluruh langit tertutupi oleh awan gelap yang pekat. Saya tidak dapat memulihkan energi asal saya, jadi kultivasi saya tidak dapat mencapai puncaknya, artinya saya tidak dapat menjelajahi dengan sembarangan kristal kuning itu atau meninggalkan menara hitam. Sementara Wang Lin sedang berkultivasi, indera ilahinya menyebar ke seluruh menara hitam, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, menara dan mulai menghitung. Lalu dia mengepalkan giginya dan mengambil satu langkah di luar menara hitam. Dengan satu langkah, Wang Lin mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, kobaran api sepertinya memperhatikan dia. Mereka segera menuduhnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin menyala dan dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Sebagian dari nyala api ditangkap olehnya, dan pada saat itu, dia mundur kembali ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, api tiba dan seluruh menara dimakan oleh api. Setelah waktu yang lama, api berangsur-angsur meredah dan mundur seperti gelombang pasang. Wajah Wang Lin pucat saat dia duduk di lantai menara. Di tangan kanannya adalah nyala seukuran kedelai, mengeluarkan panas yang kuat. Retakan mulai muncul di tangan kanan Wang Lin. Mengejar api, mata Wang Lin menjadi merah. Di depan cahaya nyala api, dia mengungkapkan pandangan yang tidak pasti. Wang Lin sedang berjuang dengan pilihan yang sulit sekarang. Setelah tujuh menit, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Meskipun nyala api ini berbahaya, tidak ada terlalu banyak. Saya sudah melakukan beberapa perhitungan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada gunanya ragu-ragu tentang ini, jadi saya mungkin juga mencobanya. Wang Lin memukul tubuhnya dengan tangan kanannya dan tas yang dipegangnya terbang ke sudut. Lalu dia menempatkan beberapa batasan di atasnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia membawa api ke mulutnya dan menelannya tanpa ragu. Saat api memasuki tubuhnya, panas yang hebat meletus di dalam dirinya. Panas dari nyala api tidak terbayangkan, dan pada saat ini, tubuh Wang Lin memerah. Dia membuka mulutnya dan raungan menyakitkan bergema dari dalam menara. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari pori-porinya dan pakaiannya langsung menjadi abu. Api membesar keluar dan menutupi semuanya dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin. Sejumlah besar keringat langsung berubah menjadi gas putih yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Pada saat ini, dia merasa seperti telah melahap batu bara yang terbakar. Karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak terluka. Namun, energi asal yang tersisa tampaknya menyatu dengan api dan membakar tubuh Wang Lin. Wang Lin menahan rasa sakit yang hebat. Setelah nyala api menyatu dengan energi asalnya, ia mulai bergerak ke arah jiwa asalnya. Hanya dengan membiarkannya memasuki jiwa asalnya aku dapat benar-benar menyerap energi asalnya di dalam. Setelah membuat beberapa perhitungan, ketegasan mengisi matanya. Dia menunjuk dadanya dan armor kulit dewa kuno meninggalkan jiwa asalnya dan terbang keluar. Tanpa armor kulit dewa kuno, energi asal di dalam nyala api memasuki jiwa asalnya. 1020 puluh. Terima kasih.